Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan konnichiwa Oke ketemu lagi dengan saya Dalam video kali ini Saya akan menjelaskan Salah satu kapal penangkap ikan Yang ada di Jepang Yaitu kapal skipjack Ya kapal skipjack Atau kalau di Indonesia itu Lebih dikenal sebagai kapal cakalang Sebenarnya di Jepang itu Juga banyak kapal-kapal penangkap ikan Bukan hanya kapal skipjack Atau kapal cakalang Disini ada juga kapal makyami Kapal pursen Ada juga kapal cumi Banyak lah tapi dalam video kali ini Saya akan menjelaskan Tentang kapal skipjack Atau kapal cakalang Yang kebetulan Saya juga disini bekerja di Kapal skipjack Oke jadi buat teman-teman Yang setelah lulus sekolah Pengen Bekerja di Jepang Khususnya di kapal penangkap ikan Kapal skipjack khususnya Saya akan menjelaskan Seperti apa kapal skipjack itu Lewat satu video Yang sudah saya buat Oke seperti apa videonya Langsung aja kita tonton Oke Oke teman-teman ini ada Satu kapal skipjack ya Seperti ini Dia tidak terlalu besar Dia didesain seperti ini Ramping dan kecil Agar dapat melaju dengan cepat Karena nanti kapal skipjack ini Di laut mencari Gerombolan ikan Ya karena gerombolan ikan Berenangnya sangat cepat Maka kapal skipjack pun Didesain untuk Melaju dengan cepat Ya oke kita akan Melihat seperti apa Kapal skipjack ini Kita akan mencoba Untuk naik ke atas kapal Dan saya akan sedikit Menjelaskan bagian-bagian Dan alat-alat Yang digunakan Dalam pengoperasian Penangkapan ikan Kapal skipjack Oke kita mulai dari bagian depan Di kapal skipjack ini Bagian depan ini Dinamakan sebagai Henoria Di sini sempat untuk Memancing orang-orang Yang sudah top player Sudah profesional Sudah hebat Nanti mancingnya Di depan sini Seperti ini Dan untuk yang Samping di sini Untuk pemancing Yang biasa Yang depan sini juga ada Yang namanya Esabaci ya ini ya Kota ini Esabaci namanya Ini nantinya Sebagai tempat Meletakkan umpan hidup Ini bisa dikeluarkan Airnya ini Nanti Nah ini air laut ya Ini nanti Untuk tempat Umpan hidup Ya kita lanjut ke Sau baku Atau tempat Meletakkan sau Sau atau Joran ya Nah seperti ini Saya dibuka Ini sebagai tempat Menyimpan sau Nih Banyak ya di sini ya Ini sebagai cadangan ya Ada juga ini Kayo G Kita menuju ke Kayo G Nah ini yang namanya Kayo G ya Tempat untuk Menaruh umpan Sebelum nanti Kita lempar Di sini juga Ada nanti yang namanya Esanage Atau orang yang bertugas Melempar umpan nantinya Jadi ini nanti Esanage Ini dilempar Ke laut Ke gerombolan ikan Oke Jadi kapal skipjack ini Nanti memancing Gerombolan ikan Katsuo Atau ikan tongkol Kalau di Indonesia Disebutnya ikan tongkol ya Nanti kita mancingnya Menggunakan ini Ini Alat pancingnya Alat pancingnya itu Seperti ini Ini namanya Sau ya Nah Kita gunakan Umpan palsu Umpan palsu Atau gijibari Atau kabura ini Nah kan banyak orang Yang penasaran Kenapa Ikannya bisa langsung Lepas Tanpa harus kita Lepas menggunakan tangan Jadi ini Karena kita Menggunakan umpan palsu Yang tidak ada Kail baliknya Jadi ini Rata tidak ada Kail baliknya Jadi dengan Sedikit Muntakan Nanti Sedikit Muntakan Ikan ikan pun Akan Otomatis Lepas Oke Nanti Kalau ikannya Sudah tidak Mau makan Menggunakan Kumpan buatan Kita Pakainya Kumpan hidup Ya Kita Pakainya Esasuri Nah seperti ini Esasuri Ini gunakan Esasuri Seperti ini Seperti Pancing pada Umumnya Ini nanti Esasuri ini Kita Kaitkan ke Umpan hidup Oke Saya akan Menterangsaikan Nah Ini Umpan hidup Esasuri Kita Kaitkan Seperti ini Nah Seperti ini Baru Nanti Kita Lempar Ke Laut Oke Kita Lanjut Ke Deck Atau Donoma Ini Yang namanya Deck Atau Donoma Jadi Di Donoma Ini Ada Apa Ada Ada Yang namanya Kame Ini 1234 Ini Namanya Kame Tempat Untuk Menyimpan Kumpan Hidup Seperti ini Kumpannya Seperti ini Nah Ada juga Yang namanya Hanca Ini namanya Hanca Ini nanti Hanca ini Sebagai tempat Ikan yang Sudah kita Pancing Seperti ini Nah Hanca ini Ada banyak Dan Air di dalam Hanca Ini namanya Cogo Cogo Itu campuran Dari 70% Air Air Biasa Dan 30% Air Laut Itu Nanti Sebagai Tempat Untuk Kita Menyimpan Ikan Sudah Kita Pancing Ada Banyak Ada Delapan Disini Kanan Dan Dan Ada Juga Ini namanya Toy Ini namanya Toy Tempat Untuk Meluncur Ikan Jadi Di saat Nanti Kita Pancing Ikannya Ikan akan Menunjuk Dari sini Menuju Ke Hanca Masuk Ke Hanca Nanti Ikannya Ini ada Namanya Pompu Ini Namanya Pompu Jadi Pompu Ini Ada Empat Nanti Pompu Ini Digunakan Untuk Menguras Kame Atau Tempat Umpan Nanti Ketika Umpan Sudah Mau Habis Kita Kuras Seperti Ini Sudah Habis Nanti Kita Nanti Ketika Hanca Sudah Penuh Dengan Ikan Kame Pun Kita Isi Dengan Ikan Nantinya Ada Juga Ini Tama Ini Tama Ini Gunanya Untuk Mengambil Umpan Yang Ada Di Kame Nanti Ambil Menggunakan Tama Dibawa Ke Kayo Oke Disini Juga Ada Namanya Kobea Atau Ban Berjalan Ini Yang Hitam Ini Namanya Kobea Ini Nanti Bisa Puter Ke Depan Jadi Saat Kita Mancing Di Bawah Sini Kita Mancing Ikannya Akan Jatuh Ke Tampang Ini Tampang Tampang Kita Mancing Menggunakan Ini Saunya Jadi Jadi Di Saat Mancing Di Bawah Kita Gunakan Sao Yang Pedek Agar Lebih Efektif Dan Bisa Memancing Ikan Lebih Banyak Kita Mancing Disini Ikannya Jatuh Kesini Tampang Lalu Ke Kobea Dan Di Bawah Ke Depan Ke Depan Nanti Ke Toy Dari Toy Masuk Ke Hancang Oke Gimana guys Sudah Nonton Videonya Jadi Kira-kira Seperti Itu Penjelasan Singkat Mengenai Kapal Skipjack Saya Tidak Sebutkan Semuanya Saya Tidak Jelaskan Semuanya Hanya Bagian-bagian Yang Tertentu Bagian-bagian Yang Penting Saja Dan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tanyakan Lewat Kolom Komentar Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Share Ke Teman-teman Kalian Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Khususnya Di Bidang Perikanan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh